Kondisi Pelabuhan Merak pada siang hari ini pada tanggal 14 April 2023 pada hari Jumat ini siang hari ini masih terpantau landai karena belum didominasi oleh kendaraan pribadi yang masuk ke area Pelabuhan Merak ini. Untuk siang ini kendaraan yang mendominasi di Pelabuhan Merak ini adalah kendaraan besar diantaranya adalah kendaraan logistik maupun bus-bus yang berisi para penumpang, pemudik yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak dengan menggunakan kapal feri. Dan untuk kondisi terkini lainnya adalah bahwa para penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik di Pelabuhan Merak ini tentunya harus mempersiapkan tiket terlebih dahulu karena menurut keterangan dari Selfie Arifin atau Korporat Sekretari PT ASDP Indonesia Ferry mengatakan bahwa tiket tidak dijual di lokasi atau di Pelabuhan Merak ini. Artinya para penumpang harus membeli terlebih dahulu secara online minimal H-1 agar tidak terjadi trouble atau masalah ketika memasuki kawasan Pelabuhan Merak ini untuk menyeberang menggunakan kapal feri. Dan sebagai tambahan informasi bahwa besok atau 7 hari menjelang Idul Fitri, Pelabuhan Merak ini hanya akan dioperasikan atau yang boleh masuk melalui Pelabuhan Merak ini adalah kendaraan pribadi atau kendaraan roda 4 dan juga bus yang ingin melakukan mudik sehingga kendaraan roda 2 ataupun kendaraan lainnya, kendaraan berat atau kendaraan logistik lainnya akan diarahkan ke Ciwandan atau Pelabuhan Ciwandan sehingga perlu menjadi perhatian bagi para penumpang yang menggunakan kendaraan roda 2 itu diharapkan untuk tidak melaju ke Pelabuhan Merak dan langsung mengarah ke Pelabuhan Ciwandan. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia